Sinyal transfer RMI AC nampaknya kini sudah mulai tercium lagi Seperti kita ketahui, RMI AC saat ini tengah saat terdikabarkan membidik setidaknya 4 nama anyar Untuk menggantikan beberapa nama pemain lawas yang akan ditebak pada bursa transfer mendatang Uniknya, 4 pemain yang saat terdikabarkan dibidik oleh RMI AC merupakan pemain-pemain AC Yang berpotensi besar akan menggantikan beberapa pemain AC yang saat ini telah memperkuat Singo Eder Dari 4 pemain AC tersebut, nampaknya ada 2 pemain atau mantan pemain dari RMI AC Yang kini kembali dikontak oleh Singo Eder untuk bisa merapat kembali ke Stadion Kanjuruan Lantas siapa saja daftar 4 pemain tersebut dan siapa 2 mantan yang turut dikontak lagi oleh Joko Susilo untuk merapat ke RMI AC Yang pertama tentu ada nama bomber milik sang rival abadi yaitu persebaya Surabaya, Paolo Victor Paolo Victor sangat dikabarkan akan menggantikan Abel Kamara pada musim mendatang karena performa tak kunjung membaik yang ditunjukkan oleh striker asal Benia Bisau tersebut Abel Kamara hanya mampu mencatatkan 4 gol dari beberapa laganya di gelaran Liga 1 bersama RMI AC Sementara Paolo Victor saat ini mampu membukukan 5 gol dari 10 pertandingannya bersama Bajo Ijo Tentu peluang RMI AC untuk menggantikan seorang Paolo Victor masih terbuka lebar menyusul persebaya Surabaya yang saat ini juga belum kunjung memberikan pembaruan kontrak untuk striker asal Brazil tersebut Akan tetapi RMI AC harus waspada dengan manual transfer yang berpotensi dilakukan oleh PSS Semarang yang juga sangat dikabarkan meminati tanda tangan dari seorang Paolo Victor Untuk nama selanjutnya yang juga sangat dikabarkan dibintik oleh RMI AC datang dari sang mantan pemain yaitu Carlos Portes Carlos Portes yang terburuk bersama PSS Semarang santer dikabarkan menjadi budikan lagi dari RMI AC untuk memperkuat lini depan dari Senggoedan pada musim 2023-2024 Tentu melihat kondisi dari Carlos Portes yang juga santer akan ditempa oleh PSS Semarang Peluang RMI AC untuk menggantikan pulang seorang Carlos Portes pada musim mendatang terhitung cukup lebar Menyusul nama Carlos Portes juga santer dikabarkan akan ditempa oleh PSS Semarang pada bursa transfer awal musim ini Selain Carlos Portes, RMI AC juga santer dikabarkan ingin memulangkan kembali bag asingnya asal Brazil yaitu Arthur Kunyadal Ruka Arthur Kunyadal Ruka tentu sudah tak asing bagi para aremania menyusul 2 trofi Brazil ia berikan untuk Senggoedan yakni Piala Presiden 2016-2017 dan juga Piala Presiden 2019-2020 Arthur Kunyadal Ruka saat ini telah lama bersatu sebagai bebas transfer setelah dilepas oleh negeri 9 FC di Liga Utama Malaysia Tentu melihat kondisi terkini dari Arthur Kunyadal, penuang RMI AC untuk bisa kembali rewini dengan sang pemain terbuka lebar pada musim mendatang Dan nama terakhir yang masuk ke dalam bidikan transfer RMI AC datang dari striker South ASEAN asal Myanmar yaitu Aung Kaungman Aung Kaungman saat ini merupakan pemain milik dari Konburi FC yang dipinjamkan ke klub Liga 2 Thailand yaitu custom United Kontrak Aung Kaungman dengan klub aslinya yakni Conburi FC akan habis per 31 Mei 2024 Namun masa peminjaman dari seorang Aung Kaungman akan habis di custom United per 31 Mei 2023 Menarik dinantikan siapa dari 4 nyaman tersebut yang nanti akan benar terrealisasi didatangkan oleh RMI AC pada bursa terasur awal musim 31 2023 Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!